I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more Gazeta Delosport melaporkan bahwa untuk mendapatkan kesepakatan perpanjangan kontrak antara Inter dan Simone Imzaghi diperlukan setidaknya satu pertemuan lagi. Akhir dari cerita ini tidak dipertanyakan, tetapi khususnya bagian dari bonus untuk menutup operasi dan meresmikan perjanjian hingga tahun 2027 sedang ditentukan. Permasalahan yang masih ada murni bersifat ekonomi, saat ini pelatih Simone Imzaghi mendapatkan 5 juta euro plus bonus yang membuatnya mendekati 6 juta euro. Oleh karena itu, peningkatannya pasti dimulai dari 6,5 juta euro yang juga dapat ditambahkan bonus kinerja. Disinilah Inter masih harus bekerja untuk memenuhi permintaan Simone Imzaghi. Tapi ini adalah obrolan yang sangat normal selama tahap negosiasi, tidak ada masalah dan kita akan segera sampai pada asap putih. Tuto Sport melaporkan bahwa masih ada beberapa poin yang harus diselesaikan dalam negosiasi antara Simone Imzaghi dan Inter terkait perpanjangan kontrak. Di luar kenaikan gaji yang disepakati dan durasi kontrak, bisa saja disisipkan klausul penghentian perjanjian pada angka yang disepakati. Dalam pertemuan kemarin dengan agensi Simone Imzaghi ada pembicaraan tentang kenaikan gaji hingga 6,5 juta euro plus bonus per musim. Di musim lalu Christian Aslani lebih banyak mendapat ruang di tim utama Inter, dan berhasil memanfaatkan peluang yang diberikan pelatih Simone Imzaghi sejak menit pertama atau selama pertandingan berlangsung. Seperti dilansir Opta Joe, Aslani memiliki tingkat penyelesaian operan sebesar 93 persen di seri A pada musim yang baru saja berakhir, mencatat nilai tertinggi di antara semua gelandang di seri A yang memiliki minimal 500 operan. Corrieri de la Serra melaporkan bahwa cedera yang dialami Nicolo Barella tidak serius, dia hanya ketegangan otot. Namun jelas menimbulkan masalah bagi pelatih tim Nas Italia Luciano Spalletti karena Barella tidak bisa berlatih selama beberapa hari. Oleh karena itu, Barella akan melewatkan pertandingan persahabatan melawan Bosnia. 57 pertandingan yang dimainkan Barella, yang hampir semuanya sebagai starter bersama Inter sekarang memberikan dampaknya. Corrieri de la Sport mengabarkan bahwa untuk posisi keeper kedua dan pewaris Jan Sommer, Bento tetap menjadi favorit, namun ada kekhawatiran karena lelang Eropa kini dapat dipicu untuk keeper Atletico Paranaense tersebut. Oleh karena itu, Nerazzurri memilih Joseph Martinez dari Genoa sebagai alternatif pertama dan sangat diapresiasi oleh pelatih Simone Inzaghi. Pokoi dari Udinese juga disukai, tetapi hanya dalam kondisi ekonomi tertentu. Stefan De Vrij dalam wawancara dengan Gianluca di Marzio mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa Premier League adalah impian saya. Italia adalah rumah saya, dan kami sangat bangga dan senang bisa memenangkan Scudetto di Derby Milan. Saya telah bermain untuk Inter selama 6 tahun dan saya telah memenangkan 2 Scudetto. Ini adalah rumah saya dan bisa merayakannya bersama para penggemar adalah pengalaman yang tak terlupakan. Kami kecewa tersingkir dari Liga Champion, tetapi kemudian kami pulih dan bersiap menyelesaikan musim dengan kuat. Corriere dello Sport melaporkan bahwa sampai saat ini, hanya Napoli yang sudah mengajukan tawaran kepada Torino untuk Buongiorno. Mereka menawarkan 35 juta euro plus bonus 5 juta euro, namun angka tersebut masih dianggap kurang oleh Torino. Torino mengharapkan tawaran yang lebih tinggi mungkin dari Premier League. FC Internews melaporkan bahwa Brest yang merupakan klub tempat Satriano bermain musim ini akan dengan senang hati mempertahankan Satriano. Namun, penilaian Nerazzurri terhadap Satriano sebesar 10 juta euro membuat mereka takut. Sementara itu, tidak ada kekurangan pelamar potensial untuk Satriano, namun, untuk saat ini belum ada klub yang mengambil tindakan tegas terhadap Satriano. Tutosport melaporkan bahwa Inter memiliki waktu hingga 14 Juni untuk membeli Emil Audero dari Sampdoria seharga 7 juta euro. Namun, ide Inter adalah meningkatkan standar dan tidak hanya menjadi wakil, tapi menjadi pewarisian somar. Oleh karena itu, nama-nama masa depan telah dipikirkan, yaitu Bento dari Atletico Paranaense, Joseph Martinez dari Genoa dan Okoye dari Udinese. Di lansir FC Internews, CEO Sassuolo Giovanni Carnevali mengatakan, kami ingin segera memulai lagi dengan ambisi untuk kembali ke Serie A. Saat ini kami lebih memikirkan tentang membangun, bukan menjual, kami tidak tertarik pada transfer, tidak ada yang akan dijual. Kata Carnevali tersebut secara otomatis membekukan situasi Andrea Pinamonti yang diidentifikasi sebagai kemungkinan penguat lini serang Nerazzurri. Matteo Darmian kepada Corriere della Sera mengatakan, hubungan dengan Simone Inzaghi fundamental dan berlaku untuk seluruh Inter, bersamanya semua orang merasa menjadi bagian dari proyek penting, bahkan mereka yang jarang bermain. Dia adalah pelatih hebat dan pribadi yang hebat, bahkan di saat-saat dalam tekanan terbesar, dia berhasil meyakinkan Anda, meredakan ketegangan dengan leluconnya. Saya selalu melakukan bagian saya, berusaha menjadi diri saya sendiri dan menurut saya ini adalah hal terbaik. Merupakan suatu kebanggaan bisa sukses dan saya akan memberikan segalanya untuk mencapai tujuan besar. Ketika Anda memberikan segalanya, Anda tidak akan menyesal. CEO Corporate Inter, Alessandro Antonello kepada Radio TV Seri A mengatakan, kami harus fokus pada tujuan jangka pendek untuk musim depan, namun kami juga fokus pada tujuan strategis jangka menengah panjang seperti stadion untuk dipercepat. Musim yang baru saja berakhir diakhiri dengan cara terbaik dengan diraihnya bintang kedua, sesuatu yang bersejarah dan ada partisipasi besar dari para pendukung Inter. Ini adalah dasar untuk dapat memulai kembali di musim yang baru dengan penuh semangat dan berusaha terus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Impian di level olahraga adalah untuk berkembang, mengulangi diri kami sendiri di Seri A dan juga di kompetisi Eropa. Impian selalu ada, harus dipupuk, tanpa lupa harus tetap fokus di lapangan. BP Bergomi kepada Sky Sport berbicara tentang cedera Barella yang membuat Luciano Spalletti khawatir menjelang Euro 2024 dengan mengatakan, Barella adalah pemain yang sangat sulit untuk dicari penggantinya, meskipun Italia memiliki sumber daya terbaik di lini tengah. Barella memiliki kepribadian, dia telah berkembang pesat dalam setahun terakhir dalam hal sikap, sedemikian rupa sehingga dia menjadi wakil kapten Inter. Saya tidak mengetahui cedera apa yang dia alami, tapi jika dia bisa bermain di pertandingan kedua Euro 2024, saya akan mengambil resiko membawanya bahkan jika dia tidak dalam kondisi 100%. Dia adalah pemain fundamental dalam sistem permainan Italia. Fabio Capello kepada Sky Sport mengatakan, Barella adalah pemain penting untuk kualitas teknis, kepribadian dan dinamisme. Pemain seperti dia dibutuhkan di tim nasional, Spalletti mengetahuinya dengan baik, dan mendatangkannya ke ruang ganti. Barella adalah pemimpin yang juga dapat mengubah rekan satu timnya. Christian Panucci kepada Sport Mediaset mengatakan, Napoli adalah tim juara Italia, musim ini mereka mengalami musim yang sulit, tetapi skuadnya bagus dan tentunya Conte bersama Presiden Napoli akan mampu memperbaikinya dan berjuang untuk meraih Scudetto. Dilansir FC Internews, Gianluigi Buffon mengatakan, jika keadaan buruk bagi Napoli musim depan, mereka akan berada di urutan kedua. Sangat menyenangkan ada persatuan antara semangat Napoli dan karisma Antonio Conte, ini bisa menjadi perpaduan yang bagus. TC Sport melaporkan bahwa pelatih tim Nas Argentina, Lionel Scaloni bersama staff teknisnya mengagumi Valentin Carboni dan berpikir bahwa Valentin Carboni akan menjadi pilar tim nasional Argentina selama bertahun-tahun ke depan. Dilansir FC Internews, Christian Fieri mengatakan, Marotta adalah manajer yang hebat, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik seperti yang telah dia lakukan selama beberapa waktu di Inter. Antonio Conte kembali dengan cara yang hebat karena dia adalah pelatih yang hebat, dan tahun depan Napoli akan berjuang untuk Scudetto. Jika Thiago Motta di Bologna kalah 5-6 pertandingan berturut-turut, tidak ada yang mengatakan apapun, tapi di Juve Anda harus menang. Inter, Milan dan Juve memiliki tempat yang indah namun rumit. Menang tidaklah mudah, tapi Thiago Motta ke Juve adalah langkah yang bagus.